Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembal Channel Itu ada yang ketop-ketop Sekarang kita akan membahas film kartun Jadi untuk Baraya yang sangat senang dengan channel ini Gara-gara sering membahas tema-tema yang kebapak-bapakan terus Yang serius Sekarang, kalau mau silahkan di-skip Karena kita sekarang akan berbicara tentang film kartun Kita akan berbicara tentang siapa yang lebih kuat Antara Son Goku dengan Saitama Jadi, ceritanya Baraya begini Di antara anime-anime bergenre Sonen yang bisa diakses di Indonesia Dragon Ball Dan One Punch Man itu adalah kartun-kartun Yang karakteristiknya sering dibanding-bandingkan Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu memiliki tokoh-tokoh yang overpower Overpower sekaligus juga sangat sederhana Jadi, maksudnya begini Kalau kita misalkan menonton film-film yang lain Misalkan Naruto atau One Piece Mereka berdua itu bukan hanya menunjukkan Bagaimana kekuatan super yang ditampilkan Secara sangat imajinatif dan bombastis Tetapi juga bagaimana karakter-karakter itu menunjukkan kesaktian Yang sangat-sangat bervariatif Kekuatan satu dengan kekuatan yang lain itu sangat berbeda Sehingga orang-orang yang menonton itu selalu penasaran Bagaimana caranya Orang yang bisa mengendalikan pasir dalam skala besar Misalkan berhadapan dengan orang yang memiliki kekuatan kucing Atau dirasuki oleh jin kucing Misalkan Kan jadinya seperti ini Nah, tetapi karakter-karakter dalam Dragon Ball dan One Punch Man itu sangat sederhana Overpower tapi sangat sederhana Mereka hanya memiliki kekuatan super Kecepatan super Pertahanan super Tetapi tidak ada yang lain selain itu Sehingga walaupun berbeda generasi Mereka sering dibentur-benturkan Atau sering dibanding-bandikan Nah, karena itu Dan sekalian Biar kita dibenci oleh pihak-pihak fanatik Kita akan sebut ini sebagai film kartun Ayo kita mulai Kartun Dragon Ball mulai dirilis setahun sebelum saya dilahirkan Menceritakan tentang dunia alternatif yang sangat berbeda dengan dunia yang kita miliki sekarang Teknologi di sana jauh lebih canggih Bahkan dibandingkan kita sekarang Tetapi mereka masih memelihara tradisi-tradisi Atau manifestasi dari tradisi-tradisi masa lampau mereka Misalkan pakaian adat mereka Atau ilmu bela diri mereka Dan yang hal sebacanya Tetapi walaupun seperti itu Mereka pun hidup dengan cara yang sangat aneh Karena mereka hidup antara manusia dengan manusia Manusia dengan robot Manusia dengan setengah robot Manusia dengan setengah hewan Monster dan lain sebagainya Tidak ada intrik politik yang diceritakan dalam kartun itu Tetapi selalu ada orang yang berupaya untuk menaklukkan dunia Dan cara terbaik untuk bisa menaklukkan dunia adalah dengan mengumpulkan Tujuh bola naga yang tersebar secara acak di seluruh dunia Siapapun yang berhasil mengumpulkannya Maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk meminta satu permintaan yang pasti dikabulkan oleh dewa naga Ceritanya selalu seperti itu Son Goku tidak berkehendak untuk menaklukkan dunia atau menguasai dunia Tetapi dia memiliki satu di antara tujuh bola naga yang dimaksud itu Sehingga cepat atau lambat dan sengaja atau tidak sengaja Dia pasti akan terlibat dalam intrik-intrik dan kekerasan yang terjadi dalam perebutan bola naga itu Nah dalam setiap keterlibatan itulah akhirnya Son Goku berhadapan dengan musuh-musuh yang sangat kuat Semakin lama, semakin besar, semakin banyak, semakin kuat musuh yang harus dihadapi oleh Son Goku Dan itu mendorong dia untuk berlatih menjadi semakin baik, semakin baik Sehingga dia mencapai level yang tidak bisa ditandingi lagi oleh makhluk-makhluk yang lain Begitu alur cerita dari Dragon Ball Sedangkan di film Saitama itu ceritanya agak sedikit lain Sama mereka juga menceritakan tentang dunia alternatif Dunia yang tidak sama seperti yang kita kenal sekarang Dunia itu hanya terdiri dari satu kontinen besar dan ada pulau-pulau kecil di sekelilingnya Nah pada satu waktu tertentu, satu kontinen itu tiba-tiba diteror oleh munculnya monster-monster yang sangat mengerikan Level bencana yang mereka ciptakan itu bervariasi Tetapi pada umumnya sangat berbahaya dan sangat mengerikan Beberapa monster diantaranya mampu untuk menghancurkan sebuah kota dalam satu kali serangan Nah, kekhawatiran ini kemudian memunculkan beberapa orang untuk bereaksi dengan cara mendirikan asosiasi pahlawan Nah, diantara asosiasi pahlawan-pahlawan inilah muncul sosok yang menjadi tokoh utama dalam kartun ini Yaitu Saitama Nah, dalam protokolnya asosiasi pahlawan itu terdiri dari orang-orang paling kuat di dunia Yang dibayar oleh masyarakat untuk bisa melindungi satu kota tertentu Atau mengalahkan monster tertentu agar manusia bisa terselamatkan Dan karena itu, asosiasi pahlawan itu terdiri atas ranking-ranking tertentu Ranking yang paling tinggi diisi oleh orang-orang yang paling kuat Yang kontribusinya terhadap perlindungan terhadap manusia itu juga sangat kuat Begitupun level-level yang selanjutnya Nah, Saitama itu sesungguhnya adalah orang yang paling kuat Tetapi gara-gara dia terlalu kuat, tidak ada orang yang percaya bahwa dia benar-benar sekuat itu Lebih banyak orang yang berpikir bahwa dia itu curang Maka dia ditempatkan di level yang terbawah sebagai pahlawan Dan karena itu, dia mendapatkan gaji yang paling sedikit Tetapi, walaupun dia juga pemalas Dia bagaimanapun, dia tetap memiliki tanggung jawab moral Sehingga ketika monster-monster terlalu kuat untuk pahlawan-pahlawan yang lain Dia akan datang dan menyelamatkan manusia dari ancaman mahluk-mahluk itu Yang sialnya, sebetapa kuat pun, seberapa besar pun ukuran dari monster itu Saitama selalu bisa mengalahkan atau hampir selalu bisa mengalahkan mereka Hanya dengan satu pukulan yang tidak terlalu menyusahkan dia Yang dia sebut sebagai pukulan yang normal, yang biasa-biasa aja Dengan tenaga yang dia keluarkan seminimal-minimalnya Nah, begitulah plotnya Dan sekarang kita sudah mengetahui dua plot yang sangat berbeda Dari Dragon Ball dan One Punch Man Tetapi, walaupun sangat berbeda Mereka itu masih melibatkan beberapa tradisi shonen Di antaranya adalah bahwa Tokoh utama selalu kalah keren dibandingkan dengan tokoh pendampingnya Nah, ini adalah tradisi shonen Tradisi kartun-kartun Jepang Jadi, kita mengetahui misalkan One Punch Man itu Tokoh utamanya itu gak keren Kalau dibandingkan dengan Genos Orang yang paling dekat dengan dia Dragon Ball itu Son Goku itu cupu banget Dan sama sekali tidak keren walaupun yang paling kuat Tetapi, dia kalah secara karisma dengan Bezita Di film Naruto, Naruto itu karismanya kalah jauh dibandingkan Sasuke Atau kalau One Piece Kita mengetahui ada Zoro yang lebih keren daripada Luffy dan sebagainya Jadi, ini adalah tradisi shonen yang masih dipertahankan sampai sekarang Dan dua kartun itu juga masih memelihara tradisi ini Kemudian tradisi yang lainnya adalah Mereka masih memelihara tradisi untuk memunculkan karakter-karakter raksasa Dan karakter raksasa itu biasanya memiliki peran yang signifikan Begitu Nah, tetapi untuk One Punch Man itu ada beberapa budaya dari shonen yang dihilangkan Jadi, ada beberapa yang menjadi ciri khas dari One Punch Man Di antaranya yang pertama adalah Tidak ada tokoh cabul yang memiliki peran signifikan dalam kartunnya Di Naruto, kita mengetahui ada Jiraya Kemudian di One Piece, kita mengetahui juga ada Sanji dan sebagainya Dan banyak sekali memang tokoh-tokoh cabul seperti itu Dan sayangnya memiliki peran yang sangat besar dalam kartun itu Tetapi di One Punch Man, kita tidak menemukan itu Maka dalam hal ini, One Punch Man telah berhasil keluar dari tradisi shonen yang biasanya berlaku Terkait dengan hal itu ya Kemudian yang kedua adalah bahwa Dalam tradisi shonen itu biasanya untuk menghadapi lawan yang paling kuat Itu dibutuhkan beberapa episode Sehingga pertarungan menjadi sangat menegamkan dan epic Tetapi untuk One Punch Man, hal itu tidak bisa terjadi Tidak ada kejadian-kejadian yang epic Atau tidak banyak pertarungan yang epic Kecuali mungkin waktu melawan Boros Karena Saitama selalu bisa mengalahkan musuhnya Dengan sekali pukulan saja Selesai Jadi jangan kan satu episode, kadang-kadang hanya satu lembar Kalau masuk ke komiknya satu lembar dan musuhnya selesai kalah Kemudian One Punch Man juga sering menampilkan parodi-parodi karakter dari kartun-kartun bahkan film Hollywood Jadi ada banyak sekali kan One Punch Man sendiri adalah karakter yang terinspirasi dari kartun yang lain Dan kita juga bisa mengetahui bahwa salah satu tokoh ikonik di film Dragon Ball Piccolo itu juga ada karakternya di sini Walaupun namanya lain dan kekuatannya dibuat sedikit lain dan sebagainya Tetapi selalu ada parodi-parodi yang semacam itu di One Punch Man Nah, maka Walaupun mereka sama-sama menunjukkan karakter yang overpower Dragon Ball dan One Punch Man itu memiliki pendekatan yang sangat berbeda Dalam menggarisbawahi bagaimana overpowernya kekuatan mereka Film Dragon Ball itu biasanya menunjukkan kekuatan yang super duper itu Ketika tokoh-tokohnya itu menghancurkan benda-benda berskala besar Misalkan planet Planet bisa dihancurkan oleh beberapa karakter di film Dragon Ball Dan itu sudah menunjukkan sesuatu yang sangat besar Nah, sedangkan di One Punch Man Garis bawah untuk menunjukkan super powernya itu Bukan pada seberapa besar yang dihancurkannya Tetapi signifikansi perbedaan kekuatan antara tokoh utama dengan lawan-lawannya Seperti yang saya katakan sebelumnya Di One Punch Man itu Tidak ada satupun monster Yang sekuat apapun, yang sebesar apapun Yang ngomongnya selebay apapun Yang pernah membuat Saitama terluka Bahkan untuk goresan terkecil sekalipun Saitama selalu bisa mengalahkan monster-monster yang sangat kuat Itu hanya dengan pukulan paling ringan yang dia lancarkan Nah, ini menunjukkan atau menggaris bawahi seberapa kuatnya dia Bahkan ketika One Punch Man dijadikan game Tetap aja disitu juga overpower Nah, lantas siapa yang lebih kuat diantara mereka berdua? Ya, sebenarnya adalah sesuatu yang sangat tidak adil Untuk membandingkan dua karakter di dua universe yang berbeda Di dua generasi yang sangat berbeda Tetapi setelah saya barusan menggaris bawahi apa yang ingin ditonjolkan oleh para penulis film kartun itu Maka kita bisa menemukan satu kriteria yang mungkin saja menjadi lebih adil Dalam membandingkan mereka berdua Kalau saya pikir, tentu saja yang paling kuat adalah Son Goku dibandingkan Saitama Apa alasannya? Alasannya adalah karena Saitama bisa terlihat sangat kuat itu Karena dia dihadapkan pada monster-monster yang signifikansi kekuatannya di bawah dia Karena itu saja dia menjadi terlihat sangat kuat Tetapi kalau kita misalkan ngambil ukuran yang lain Misal begini Saitama itu pernah berhadapan dengan musuh paling kuat Sampai sejauh itu Ini dua Yang pertama Boros Kemudian yang kedua Garu Boros itu ketika harus berhadapan dengan Saitama Dia terpaksa Karena dia putus asa Karena dia frustasi Tidak bisa mengalahkan Saitama Dia terpaksa mengeluarkan satu kekuatan terbesar yang dia miliki Untuk menghancurkan planet ini Jadi diarahkannya pada Saitama Tapi kalau Saitama tidak mampu menahannya Maka bumi ini permukaannya akan hancur luluh lantah Seperti ketika bumi pertama kali muncul dari matahari Begitu kurang lebihnya Nah Saitama ketika berhadapan dengan kekuatan yang super duper dari Boros itu Terpaksa harus mengeluarkan pukulan seriusnya Nah maka disini bisa kita ketahui bahwa pukulan seriusnya Saitama Itu adalah pukulan yang mampu membalik Kekuatan yang mampu menghancurkan permukaan bumi Nah ukurannya bisa dilihat dari sini Ngomong-ngomong soal penghancuran planet Kita sudah mengetahui bahwa Dragon Ball itu adalah rajanya Maksudnya Freezer atau Freiza Salah satu lawan dari Son Goku Itu mampu menghancurkan planet Seiya yang ukurannya jauh lebih besar daripada bumi Dengan level terendah kekuatannya Dengan mode terendah kekuatannya Nah sialnya adalah Freiza yang paling kuat itu bisa dikalahkan oleh Son Goku Dengan kekuatan super Seiya paling lemah Nah dengan demikian maka Boros atau Saitama Mungkin benar-benar tidak bisa berhadapan dengan Son Goku Karena signifikansi kekuatannya terlalu besar Begitu ya Atau misalkan dalam pertempuran antara Boros dan Saitama Juga ada sebuah adegan di mana Saitama didengkul oleh Boros Seperti Ben Asken yang didengkul sama Jorge Masvidal Dan bedanya adalah Boros itu mendengkul Saitama sampai jatuh ke bulan Saking kuatnya Nah Saitama sampai ke bulan dan berusaha kembali ke bumi Tetapi dari situ kita bisa mengetahui betapa kuatnya Boros Dan betapa kuatnya Saitama Tetapi soal ini di Dragon Ball kita mengetahui hal yang jauh lebih epic Yaitu ketika Piccolo yang masih sangat cupu itu menghancurkan bulan Demi menghabisi transformasi Son Gohan yang berubah menjadi Raksasa Kera pada waktu itu Nah dari sini pun kita bisa mengetahui bahwa Apa yang ditunjukkan oleh komik-komik Dragon Ball dan film-film kartun Dragon Ball Itu lebih kuat lebih hebat daripada yang sampai sejauh ini ditampilkan oleh Saitama Dalam film kartun One Punch Man Nah saya pikir sih cara perbandingan seperti ini adalah cara yang adil Tetapi walaupun begitu ada beberapa hal yang mungkin saja bisa mengubah kesimpulan akhirnya Yang pertama adalah bahwa One Punch Man itu sama sekali belum berakhir Sesi 3-nya aja masih ya ketika video ini dibuat itu masih belum rilis Sedangkan Dragon Ball ya sampai sekarang pun masih belum selesai Tetapi yang dibuat sama Akira Toriyama-nya itu sudah berakhir lama Jadi kita masih mungkin bisa mengetahui apa endingnya dari Saitama seperti apa Kekuatannya dia masih belum terukur sama sekali sampai sejauh ini Kemudian yang kedua, film Dragon Ball karya Akira Toriyama itu Banyak menimbulkan inkonsistensi dalam kekuatan karakter-karakternya Misalkan ketika Krilin sedang kuat-kuatnya Dia ternyata masih bisa berdarah gara-gara batu yang terbentur kepalanya Ya gitu lah ya Atau Son Goku Ketika dia masih remaja dan ikut dalam turnamen bela diri sejakat Dia mampu membanting Piccolo yang bobotnya itu sekitar seribu ton Dijatuhkan, dibanting Tetapi Son Goku di akhir di komik berapa gitu ya 38-39 Itu merasa kesulitan ketika harus mengangkat barbel yang bobotnya 80 ton Nah, inkonsistensi-inkonsistensi inilah yang mungkin saja bisa mengubah alur ceritanya Alur perbandingannya maksudnya Ya, di film Saitama pun sesungguhnya ada inkonsistensi hal yang semacam ini Misalkan Saitama itu sering bisa terbang, sering diangkat, sering dilempar ke angkasa dan lain sebagainya Tapi ketika harus berhadapan dengan Tatsumaki, Tatsumaki berpikir bahwa Saitama tidak bisa diangkat dan lain sebagainya Nah, memang ada inkonsistensi seperti ini Tapi itu kan wajar dan masih bisa ngeles Dan masih bisa dibikinkan teori-teori yang lain gitu Nah, tetapi yang di Dragon Ball ini banyak sekali inkonsistensi terkait dengan kekuatannya itu Dan kemudian pertimbangan yang ketiga itu adalah bahwa Saitama itu ternyata masih memiliki level kekuatan di atas pukulan serius Jadi waktu kemarin kita menonton berhadapan dengan Garu Dan Garu berhasil mengalahkan seluruh pahlawan level S Itu ternyata Saitama mengeluarkan satu kekuatan yang levelnya di atas kekuatan serius Yaitu kekuatan super serius Untuk bisa mengalahkan Garu Dalam hal ini artinya bahwa Saitama mungkin saja masih memiliki kekuatan-kekuatan yang lebih besar di belakangnya Sehingga kita tidak tahu Sekali lagi, karena filmnya belum berusai Maka kita belum tahu sampai sebatas apakah level kekuatan Saitama Tetapi sampai sejauh yang kita ketahui sekarang Sampai season 2 kita mengetahui bahwa kekuatan Son Goku itu jauh melampaui kekuatan Saitama Begitu kesimpulan saya Kalau Baraya tidak setuju silahkan tulis di kolom komentar Kalau buktikan bahwa Baraya adalah seorang wibu yang fanatik Yang marah kalau disebut bahwa Saitama adalah film kartun Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh